Kegiatan pada hari ini sudah memonitori acara ini dengan baik. Untuk para pemerintah ini, dipersilakan Pak untuk meninggalkan Zoom seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih selaku tim pengolah KKN. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan di-live dulu ya. Kita ngobrol dulu di sini. Berhubung karena acara kita sudah selesai untuk resi pembekalan. Jadi, saya dari tim DM ya, diklat dan monitoring tim pengolah KKN. Akan menyampaikan secara teknis mengenai SOP tentang KKN Daring ini sendiri. Nah, berhubungan dengan waktu yang sudah terlalu sore dan belum ada acara lagi setelah ini. Informasi yang ingin saya sampaikan sekarang yaitu kemungkinan di hari Rabu. Kita akan lakukan pemamparan teknis begitu ya, mungkin sekitar satu jam. Mengenai bagaimana mekanisme KKN Daring. Jadi, teman-teman diharapkan dapat bergabung mungkin dengan live streaming di Youtube saja. Atau dengan menggunakan link di Zoom ini ya. Nanti akan di-info kan dari admin KKN sendiri. Terus saya sampaikan di sini, untuk mekanisme KKN Daring sendiri, teman-teman dipastikan tidak datang ke lokasi. Oke? Dipahami teman-teman semuanya dengan masa pandemi pada saat ini. Teman-teman tidak diperkenankan untuk datang ke lokasi KKN. Itu yang pertama. Untuk informasi yang kedua, teman-teman, mitra KKN pada saat ini bukan lagi desa, melainkan sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Lampung. Oke? Yang ketiga, informasi pembagian kelompok belum bisa kami berikan, karena kami masih berkoordinasi untuk penguklatan sekolah-sekolah yang dapat dijadikan mitra KKN. Jadi, kita sembari berjalannya waktu, akan menyelesaikan dengan mekanisme baru ini. Jadi, kami harapkan pemahaman dari teman-teman semuanya, yang dari kemarin bertanya gitu ya, ke media sosialnya KKN Itera, kapan kelompok akan dibagikan dan bagaimana mekanismenya. Ini saya sampaikan secara garis besarnya, bahwa lokasi kita fokus ke SMA, kemudian teman-teman tidak akan datang ke lokasi. Jadi, teman-teman nanti akan berkenan dengan DPL yang akan mengurus untuk ke lokasinya. Artinya DPL nanti yang akan datang ke masing-masing sekolah-sekolah tersebut. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan di sini, pembekalan merupakan bagian terpenting dalam KKN ya. Jadi, teman-teman diharapkan mengisi form absensi untuk absensi pertama dan absensi kedua. Absensi pertama tadi sudah diberikan, jika ada yang terskip, silahkan diisi kembali gitu ya. Kemudian absensi kedua, terdapat sedikit perbedaan dengan absensi yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mengupload resum dari materi hari ini, yang diberikan oleh materi pertama, pemateri kedua, pemateri ketiga, beserta dengan bukti, teman-teman sudah memfollow akun Instagram untuk mengupdate berita-berita tentang KKN Daring. Yang selanjutnya yaitu men-subscribe YouTube dari KKN NITERA. Jadi, gunanya apa? Nanti teman-teman akan men-share video-video yang teman-teman buat nanti ke dalam akun YouTube di KKN NITERA sendiri. Jadi, diharapkan kerjasamanya untuk teman-teman. Dan informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui admin KKN. Dan siap-siap untuk minggu ini, kita akan share pembagian kelompoknya. Sehingga lebih besar, kelompok akan terdiri dari 8 orang mahasiswa gitu ya. Dan kemungkinan 1 sekolah, 1 SMA, akan diplot 2 kelompok. Untuk teknisnya akan saya sampaikan lebih lanjut pada hari Rabu. Insya Allah, nanti akan kami sampaikan melalui admin KKN. Demikian informasi yang kami sampaikan. Maaf dari kami apabila ada kesalahan. Sesi ini saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.